Halo semuanya, kembali lagi nih di channel Tag Center Sekolah Vokasi IPB. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas PPH UMKM. Pada awal tahun 2021, melalui laman resmi Direkturat Jenderal Pajak, diumumkan bahwa terdapat perubahan pada skema perhitungan pajak bagi wajib pajak yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berbentuk perseroan terbatas PT. Bagi UMKM yang berbentuk perseroan terbatas, tidak dapat lagi menggunakan skema pajak penghasilan final UMKM tahun 2018, meski omset dari usaha tersebut belum melebihi 4,8 miliar rupiah. Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dalam aturan tersebut, kemudahan terwujud dalam penurunan tarif pajak penghasilan yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Dengan penyerdanaan metode perhitungan pajak penghasilan, yaitu tarif yang dikalikan dengan omset bulanan, serta jenis pajak penghasilan final diharapkan dapat memudahkan wajib pajak pelaku UMKM yang belum mahir dalam membuat pembukuan usahanya. Akan tetapi, dengan berkaca padat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, diketahui bahwa skema perhitungan tersebut hanya dapat digunakan dalam jangka waktu 3 tahun pajak bagi wajib pajak yang berbentuk perseroan terbatas. Untuk jangka waktu ini, terhitung sejak tahun pajak 2018 bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini berlaku, yaitu per 1 Juli 2018 atau tahun pajak terdaftar bagi wajib pajak yang telah terdaftar setelah kebijakan ini berlaku. Untuk menghitung pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan, yaitu tarif pasal 17, yaitu tarif pajak penghasilan badan dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Untuk penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak badan ini dihitung berasal dari penghasilan neto fiskal yang dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal. Berikut merupakan tarif yang digunakan oleh wajib pajak badan. Yang pertama, 25% untuk tahun pajak 2019. Yang kedua, 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Dan yang ketiga, 20% untuk mulai tahun pajak 2022. Sekian untuk pembahasan kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.